Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabiyalamin selamat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sadina Muhammad wala adi sadina Muhammad pada pembahasan materi kali ini yaitu mengenai materi sistem operasi jaringan atau biasa disebut dengan network operating system sebelum kita bahas apa itu sistem operasi jaringan pertama dibahas dulu mengenai jaringan client server karena ini berkaitan erat nantinya kenapa server itu harus di install atau harus ada yang namanya sistem operasi tanpa kamu sadari ketika kamu mengakses sebuah website di web browser kamu itu sebenarnya termasuk ke dalam jaringan client server dimana nah ketika kita mengetikan alamat domain di web browser maka kita sebagai klien ingin meminta permintaan untuk akses website ke server contohnya misalkan kita mengetikan alamat domain smkn4bogor.sjh.id berarti sebenarnya itu kita sebagai klien mengirimkan mengirimkan permintaan permintaan mengakses website smkn4bogor kepada server web server dari smkn4bogor itu sendiri jadi bisa disimpulkan bahwa jaringan client server itu didefinisikan sebagai suatu arsist tektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses permintaan data atau meminta data kemudian server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut contohnya tadi klien merequest permintaan akses website maka nanti server akan memberikan responnya sesuai dengan permintaannya kemudian apa sih server sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pembahasan server jadi server merupakan sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menyediakan service atau layanan yang dibutuhkan oleh klien sederhananya server ini berisi sebuah program atau aplikasi yang sering diakses oleh klien contohnya service pada server diantaranya ada web server ada dns server ada mail server dan lain sebagainya kemudian klien klien merupakan sebuah perangkat jaringan yang menggunakan service pada server jadi server yang memberikan layanan kalau klien ini yang menggunakan service layanannya klien ini biasanya berinteraksi langsung juga dengan user untuk perangkat klien biasanya berupa perangkat komputer dengan aplikasi software jaringan yang telah terinstall guna untuk meminta dan menerima data melalui jaringan contohnya yaitu aplikasi web browser jadi ketika kita mengetikan alamat situs di web browser itu sebenarnya web browser itu bertindak sebagai klien karena nanti permintaan dari web browser akan dikirimkan atau meminta layanan untuk mengakses website ke server bisa juga dibilang kalau untuk perangkat klien ini yaitu perangkat kita yang kita pakai sehari-hari bisa berupa komputer desktop laptop handphone maupun smartphone intinya adalah kalau server yang memberikan layanan kalau klien adalah yang menggunakan layanan next disini akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan jaringan klien server yang pertama kelebihannya pertama kontrol terpusat pada server karena ada satu perangkat yaitu server otomatis dia berfungsi sebagai kontrol terpusat untuk klien-kliennya kemudian juga dengan adanya server bisa melakukan backup terpusat jadi misalkan data-data kliennya itu bisa di backup di dalam sebuah satu server terpusat kelebihan yang lain juga dalam hal skalabilitas maksudnya apa ketika ada penambahan user baru di dalam jaringan ini dia tidak mempengaruhi untuk aktivitas sebelumnya yang ada jadi kalau tinggal menambah user atau menambah server tinggal melakukan penambahannya saja tanpa mengganggu proses yang sedang berlangsung di dalam jaringannya kemudian juga mudah dalam kemudahan perawatannya atau maintenance nya lebih mudah untuk jaringan klien server kemudian dengan menggunakan jaringan klien server ini peningkatan keamannya lebih tinggi tetapi setiap kelebihan tentunya ada yang namanya kekurangan atau kelemahannya kelemahannya atau kekurangannya ketika servernya down maka otomatis nanti kegagalan pada pusat kontrol servernya misalkan down berarti nanti klien-kliennya tidak bisa mengakses layanan-layanan yang disediakan oleh server itu sendiri kemudian pastinya memerlukan biaya pengeluaran yang sangat besar karena untuk perangkat komputer server itu sendiri harganya memang relatif mahal kemudian juga bisa kekurangannya yaitu jaringan melambat kenapa jaringan melambat ini tergantung juga dari kondisinya misalkan ada satu server yang tugasnya sebagai web server kemudian kliennya mengakses webnya secara bersamaan dengan total user misalkan 1000 user otomatis nanti untuk mengakses ke websitenya ada loadingnya atau agak lambat ketika mengakses ke website itu sendiri tetapi kalau misalkan dikonfigurasinya dengan baik tentunya walaupun misalkan diakses dengan 1000 user atau 2000 user website tersebut bisa diakses dengan stabil itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari jaringan klien server setelah kita memahami apa itu jaringan klien server tadi sudah dijelaskan bahwa klien itu perangkat pada jaringan komputer yang menggunakan layanan pada server sedangkan server adalah perangkat pada jaringan komputer yang memberikan atau menyediakan layanan layanan kepada klien setiap perangkat atau hardware karena server itu sebenarnya komputer pastinya dia memerlukan yang namanya sistem operasi atau operating system apa sih sistem operasi itu jadi sistem operasi adalah sistem yang mengatur kerja seluruh komponen atau perangkat sistem komputer yaitu hardware perangkat keras yaitu software perangkat lunak dan brainware yaitu penggunanya atau usernya sehingga dapat bekerja dengan baik dan sekaligus menghubung antara sistem komputer dengan pengguna user intinya kalau sistem operasi itu kan gunanya untuk menghubungkan antara hardware software dan brainware kalau misalkan hardware nya ada atau komputernya server nya ada tetapi software nya tidak ada atau OIC nya tidak ada otomatis kita sebagai usernya tidak bisa menggunakan atau mengoperasikan server tersebut jadi tugasnya atau fungsinya sistem operasi adalah sebagai penghubung antara hardware dan kita sebagai user agar perangkat hardware nya bisa digunakan atau dioperasikan oleh user atau kita sendiri kemudian dalam bahasa inggris kalau misalkan sistem operasi ini biasanya disebut dengan operating system atau biasanya disingkat dengan OS nya lalu apa bedanya sistem operasi dengan sistem operasi jaringan jadi kalau sistem operasi jaringan ini bisa juga disebut dengan network operating system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan khusus untuk menangani jaringan umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna atau klien seperti layanan berbagai berkas layanan berbagai alat mencetak printer kemudian ada lagi dns service http service dan lain sebagainya jadi sebenarnya sistem operasi jaringan ini adalah bagian dari sistem operasi cuman dikhususkan untuk menangani semua aktivitas yang berada di jaringan tadi kan sudah dijelaskan bahwa arsitekturnya itu menggunakan yang namanya jaringan klien server jadi agar servernya bisa digunakan atau memberikan layanan kepada klien otomatis maka si servernya itu sendiri harus menggunakan yang namanya sistem operasi jaringan atau network operating sistem agar si pengguna tersebut pengguna user-user kliennya bisa menggunakan layanan yang disediakan oleh server contohnya misalkan tadi layanan berbagi berkas atau share folder kemudian bisa juga berbagi alat pencetak printer share printer kemudian juga tadi misalkan mengakses sebuah website berarti adanya servernya berfungsi sebagai htpr service kemudian mengakses sebuah alamat situs domain berarti adanya layanan DNS service selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik sistem operasi jaringan yang pertama pusat kendali sumber daya jaringan karena ada perangkat server jadi server ini sendiri yang bertugas sebagai pusat kendali sumber daya yang ada di jaringan jadi lalu lintas user client itu nanti diatur atau dikendalikan oleh si servernya kemudian juga karakteristik yang kedua yaitu akses aman ke sebuah jaringan yang ketiga mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan jadi ketika ada user yang ingin terkoneksi ke sebuah jaringan maka sistem operasi jaringan ini mengizinkannya kemudian juga mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain misalkan internet lalu fungsi utama sistem operasi jaringan apa saja disini akan dicoba dijelaskan ya yang pertama fungsi utamanya yaitu menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan kemudian juga mengelola sumber daya jaringan mengelola sumber daya jaringan maksudnya apa maksudnya mengelola klien-klien atau perangkat perangkat yang terhubung di dalam jaringan tersebut kemudian menyediakan layanan menyediakan layanan yang nantinya akan diberikan kepada klien contohnya misalkan layanan web server layanan sharing printer layanan share folder dan sebagainya kemudian juga dia menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user atau banyak user kemudian dia juga menambahkan bisa menambahkan klien atau user dan sumber daya lainnya jadi nanti ketika jaringan klien servernya sudah ada misalkan ingin ditambahkan klien ataupun sumber yang lainnya tetap mudah dalam melakukan penambahannya kemudian juga dengan adanya sistem operasi jaringan bisa memonitoring status dan fungsi elemen-elemen jaringan maksudnya yaitu kita bisa memonitoring misalkan ada di servernya service-service bisa kita monitoring misalkan service-nya ada yang down atau mati service-nya tidak akan berjalan kemudian di klien misalkan komputernya tidak terhubung ke dalam jaringan bisa juga dimonitoring kemudian distribusi program atau memberikan program atau share program dan update software ke klien jadi misalkan klien membutuhkan program-program atau aplikasi yang diinginkan dengan adanya sistem operasi jaringan ini bisa dilakukan pendistribusian programnya selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis sistem operasi jaringan disini sistem operasi jaringannya berdasarkan layanan interface layanan interface ini maksudnya adalah tampilan ketika kita melakukan pengoperasian sistem operasi tersebut jadi berdasarkan layanan atau interface atau tampilannya sistem operasi jaringan itu dibagi menjadi dua yaitu sistem operasi jaringan berbasis GUI atau graphical user interface yang kedua yaitu sistem operasi jaringan berbasis CLI yaitu command line interface apa sih sistem operasi jaringan GUI dan CLI pertama akan dibahas mengenai sistem operasi jaringan berbasis GUI atau graphical user interface jadi sistem operasi jaringan berbasis GUI ini adalah sistem operasi yang dalam proses instalasi dan operasionalnya atau penggunaannya usernya itu tidak perlu menghapal perintah atau bahasa pemograman yang digunakan ya intinya kalau misalkan OS nya graphical user interface sistem operasinya itu ada tampilannya deh atau tampilan-tampilan dari menu-menunya jadi ketika kita melakukan penggunaannya kita tidak perlu menghapal perintah atau komen-komen tapi kita tinggal mengklik menunya atau mengklik aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di dalam sistem operasi jaringan berbasis graphical user interface untuk sistem operasi jaringan berbasis graphical user interface yaitu contohnya ya disitu ada namanya Windows untuk servernya sendiri untuk OS Windows itu ada Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2016 kemudian Windows Server 2019 untuk yang terbaru tentunya disarankan menggunakan Windows Server 2016 atau 2019 karena untuk yang Windows Server 2008 dan Windows Server 2012 sudah tidak ada pengembangan lagi atau sudah berhenti versinya disitu aja jadi disarankan untuk menggunakan sistem operasi jaringan berbasis GUI untuk versi Windows pilih versi Windows yang terbaru yaitu 2016 maupun 2019 ada juga bisa menggunakan yang namanya macOS tapi harus kamu pahami juga bahwa jika menggunakan sistem operasi berbasis Windows Server dia tidak open source atau tidak gratis kita harus membeli lisensinya sesuai dengan versi Windows nya nanti bisa dilihat referensinya di internet untuk lisensi Windows Server itu harganya berapa ya jadi kita harus membeli CD Windows Server nya karena dia sifatnya berbayar yaitu untuk yang Windows Server nya untuk penggunaannya seperti apa untuk penggunaannya karena dia berupa graphical user interface kita tinggal mengklikkan menu-menu pada Windows Server tersebut itu untuk yang grafikan user interface kemudian yang kedua ada sistem operasi jaringan berbasis text atau CLI command line interface yaitu sistem operasi dimana pengguna harus menggunakan perintah atau command berbasis text yang harus diketikan untuk menjalankan suatu proses jadi kalau misalkan GUI itu karena ada tampilannya kita tinggal mengklikkan menu-menunya atau aplikasi-aplikasi yang nanti akan kita gunakan kalau untuk sistem operasi jaringan berbasis text kita harus mengetikan perintah atau menggunakan perintah untuk menjalankan suatu prosesnya misalkan ingin meng-coffee file di GUI kan tinggal klik kanan pada file yang di-copy klik kanan copy kemudian paste di tempat tujuannya untuk di berbasis text dia harus menggunakan perintah contohnya misalkan kalau menggandakan file atau meng-coffee file itu penetanya CP CP spasi nama file yang mau di-copy spasi nama file hasil dari kopiannya tapi nanti akan dijelaskan juga mengenai perintah-perintah dasar di sistem operasi jaringan berbasis text berapa sistem operasi jaringan yang berbasis text diantaranya yaitu ada linux debian server jadi disini operasinya itu menggunakan linux ya linux itu itu sendiri dia ada jenis-jenis nya lagi juga ada linux debian server ada linux subserver ada ubuntu server ada kali linux server itu dari family linux kemudian ada juga family dari red hard yaitu chan os ada juga unix untuk di mata pelajaran ASC ini akan dipelajari mengenai sistem operasi jaringan berbasis tag menggunakan linux debian debian jadi nanti insyaallah akan dibahas juga mengenai apa itu debian server kemudian bedanya apa sih windows server sama linux server sebagai gambaran jadi ketika kamu bekerja sebagai sys admin atau yang mengelola sebuah server kamu bisa memilih apakah kamu harus menggunakan windows server atau linux server disini dijelaskan konsepnya terlebih dahulu ya bahwa sistem operasi jaringan itu asalkan interface-nya dibagi menjadi dua yaitu graphic user interface yang kedua yaitu CLI yaitu command and interface bedanya antara GUI dan CLI kalau GUI itu untuk instalasi dan operasional penggunaannya dia ada tampilannya jadi kita tinggal mengklikkan menu-menunya atau aplikasinya untuk yang CLI ini berbasis perintah yaitu mengetikkan perintah untuk menjalankan suatu proses yang kita mau atau yang kita inginkan mungkin itu aja yang bisa disampaikan mengenai materi pembahasan ini intinya sebelum kamu memahami sistem operasi jaringan hal yang kamu harus pahami yaitu mengenai jaringan klien-server dimana ada sebuah perangkat yang berfungsi sebagai server dan ada juga perangkat yang berfungsi sebagai klien karena si server menangani permintaan-permintaan yang nantinya akan diberikan ke klien maka otomatis si server harus memiliki yang namanya sistem operasi jaringan kemudian dari sisi sistem operasi jaringannya itu dibagi lagi jenisnya yaitu yang pertama grafik user interface yang kedua yaitu common line interface mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk materi hari ini kurang lebih yang maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih